Kanwil Dirjen Becukai Khusus Kepulauan Riau dan Kantor Pelayanan Kawasan Becukai Tanjung Balai Karimun memusnahkan barang sitaan yang telah menjadi barang milik negara senilai 4,2 miliar rupiah. Pemusnahan barang milik negara ini dilakukan dengan cara dibakar di lapangan pemusnahan Kanwil Becukai Khusus Kepri. Kepada awak media, Kepala Kantor Pelayanan Pengawasan Becukai Tanjung Balai Karimun, Jerry, mengatakan sejumlah barang tegahan yang dibakar adalah bawang merah, buang bombay, pakaian bekas, rokok ilegal, dan daging beku. Hasil sitaan sejak pertengahan 2023 hingga 2024. Seluruh barang yang dimusnahkan sudah mendapat persetujuan dari KPKNL atas nama Menteri Keuangan. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 4,2 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sekitar 1 miliar lebih. Jadi segala yang kami mustahakan hari ini sudah mendapat persetujuan dari KPKNL yang atas nama Menteri Keuangan. Hari ini ada barang-barang koli pakaian bekas ya, barang-barang perintilan menumpang, pakaian bekas, macam itu. Ada juga rokok-rokok, ada juga daging yang dari kantor pelayanan, dan ada juga yang dari kantor wilayah itu barang bombay ya, bawang bombay dan bawang merah. Sejumlah kasus yang sedang ditangani atas barang-barang yang dimusnahkan biaya cukai ini sedang menjalani proses hukum dan akan segera disidangkan. Dari Karimun, Iwan Mohan, AI News, memberitakan.